Jil suci menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui Yesus Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus guru kasihanilah kami Yesus lalu memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah orang Samaria Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah sembuh? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Saya mau ajak kita semua untuk hening sejenak Kita hening bersama-sama, renungkan dalam hati pikiran Anda sekalian, kita semua Pertanyaan ini Apa yang membuat aku bersyukur? Tidak usah dijawab Tapi renungkan dalam hati Katakan dalam hati, dalam pikir, dalam jiwa Apa yang membuat aku bersyukur? Katakan lebih keras, saya mendengar ada yang mengatakan Saya bersyukur karena sembuh Romo Oh ya Lalu ada juga yang mengatakan Romo, saya bersyukur karena Saya punya keluarga yang bahagia Oke Ada juga yang mengatakan bahwa Ya katakan lagi Ada yang mengatakan bahwa Ah Romo, saya bersyukur karena Utang-utang saya sudah lunas Saya bersyukur karena Bisnis saya kembali jalan Romo, pekerjaan kembali jalan Ada yang sedikit lirih-lirih mengatakan dalam hati Oh ada yang Wah nilai saya bagus Romo Ya, ya, ya Saudari-saudara Terima kasih Anda sudah mengatakan itu dalam hati Maka banyak sekali cara kita bersyukur Dan membuat hati kita bersyukur itu alasannya bisa macam-macam Kita semua masing-masing berbeda Macam-macam rasa syukur itu yang kita alami Tapi ternyata saya pernah bicara Berdiskusi gitu ya Ternyata rasa syukur juga bisa diciptakan Rasa syukur bisa diciptakan Paling mudah adalah ketika kita pergi ke alam Ketika kita pergi ke alam yang luas Ke gunung, ke pantai, ke laut Ke manapun, ke hutan gitu ya Ketika melihat pemandangan yang luar biasa Secara otomatis Jiwa kita, hati kita, pikiran kita itu Bersyukur Entah apa yang disyukuri Pokoknya merasa Tuhan begitu besar Maha agung Atau kalau Bapak, Ibu, saudari-saudara Pernah ke gereja katedral lah Ya, setidaknya pernah ke gereja katedral Pasti merasakan Ketika masuk itu lain Ketika berdoa di katedral Kok kayaknya lebih bersyukur Romo Daripada masuk ke paruki pasar minggu gitu kan Ketemunya Romo bekti lagi gitu kan Beda suasananya Karena rasa syukur itu bisa diciptakan Katanya secara Saya gak tau ya Mungkin disini ada yang lebih tau dari saya Katanya secara arsitektur Kalau Bangunan atau Sesuatu itu melebihi Saya lupa Sepuluh atau berapa kali lipat Dari ukuran manusia Itu Dengan sendirinya bisa Merasakan keagungan Bisa merasakan sesuatu yang besar sekali Sehingga kita merasa Menjadi kecil dan Yang muncul adalah Rasa bersyukur itu Katanya begitu Maka Kalau kita masuk ke gudung yang tinggi kan Kita Wah kagum Tapi kalau masuk di gedung dua tingkat aja Ke grahas itu Eh biasa aja gitu kan Nah itu Ternyata rasa syukur Bisa diciptakan juga Sedari sedaraku Maka tema hari ini Bacaan-bacaan yang kita dengarkan Itu tema tentang bersyukur Berterima kasih kepada Tuhan Dan ternyata Ada empat Tipe Orang Yang hidup Menghidupi imannya Ternyata ada empat tipe Tipe yang pertama adalah Kalau dia secara Finansial oke Sehat secara jasmani Keluarganya Keluarganya Damai sejahtera Lalu dia bersyukur Dalam situasi seperti itu Lalu dia bersyukur Itu yang pertama Hidup baik Ya Punya banyak rejeki Keluarga baik Dia bersyukur Kalau saya komennya Ya memang sudah layak Dan sepantasnya Mudah sekali Untuk bersyukur Tipe yang kedua Finansial oke Kesehatan Dia sehat Keluarga baik Tetapi Hatinya tidak bersyukur Tipe yang kedua Seperti itu Dia punya segalanya Diberikan kebaikan Sama Tuhan Tapi tidak bersyukur Komentar saya Keterlaluan Sudah dikasih Banyak berkat Tapi tidak bersyukur Komentarnya Terlalu Lalu situasi yang ketiga Tipe yang ketiga adalah Mungkin Mengalami sakit Bisnis Tidak lancar Pekerjaan Juga sulit Di sekolah Juga mungkin Aduh romoh Susah belajar Dapat nilai bagus Tapi hatinya Bersyukur Hatinya penuh Terima kasih Sama Tuhan Itu tipe yang ketiga Berarti Komen saya Mari kita Bantu mereka Supaya syukurnya itu Menjadi penuhan Kita bantu Diobati Kita bantu Solidaritas kita Pedulian kita Dan lain sebagainya Itu tipe yang ketiga Tipe yang keempat Sedang sakit Mungkin bisnisnya Macet Pekerjaannya juga Sulit Di sekolah Juga sulit Di kampus Juga sulit Mau skripsi Juga sulit Tapi Hatinya juga Tidak bersyukur Ya Wajar Dalam situasi Begitu Mana bisa Orang bersyukur Maka Komentarnya adalah Mari kita Menjadi Teman seperjalanan Buat mereka ini Yang tipe keempat Maka Sedari-sedari Kita bisa renungkan nih Kita berada Dalam tipe yang berapa Satu Dua Tiga Empat Kita ada yang Kita masuk dalam Tipe berapa Kalau anda jawab Romo hari ini Saya dengan yakin Mantap Saya berada di Tipe yang pertama Saya diberikan berkat Lalu saya bersyukur It's good Romo Saya berada di Tipe yang kedua Terima kasih Romo Saya jadi ingat Bersyukur Tapi Romo Saya ada di Posisi yang keempat Ini Romo Susah juga Saya sulit Bersyukur Bapak Ibu Saudari-saudara Kalau anda hari ini Saat ini Berada di Nomor 1 2 3 4 Jangan terlalu Sombong Dan juga Jangan terlalu Kecil hati Karena hidup itu Berputar Gak selamanya juga Kita di tipe yang Nomor 1 Gak selamanya juga Kita di tipe yang Nomor 4 Maka Saudari-saudara Kita berada di Nomor berapa Di tipe berapa Soal Bersyukur Ini Dan ternyata Dari bacaan Injil Dikatakan Semuanya Ada 10 orang Diselamatkan Disembuhkan Tapi ternyata Yang tipe 1 Hanya ada 1 orang Yang lainnya Tipe 2 Padahal Kespuluh-sepuluhnya Sebelumnya Mengharapkan apa Kesembuhan Semuanya mengharapkan Kesembuhan Lain soal Dengan bacaan Pertama Yang dikisahkan Raja Naaman Dia disembuhkan Lalu dia Bersyukur Bahkan Memaksa Elisa Untuk Mengungkapkan Syukurnya Gimana Ini saya mau kasih ini Elisa tolak Gak mau Jangan Jangan Gak Ini saya Bentuk rasa syukur saya Maka belajar Dari Naaman Ya Dalam situasi Kita apapun Tadi 1, 2, 3, 4 Rasa syukur Harus dibarengi Dengan tindakan Persembahan Kasih Kalau kita Bersyukur aja Gampang Romo saya bersyukur Iya So what Apa buktinya Apa Aksinya Dimana Wujud Kepeduliannya Nah disitu Yang kadangkala Kita berhenti Oh dia Saya bersyukur Romo Saya berterima kasih Tapi Wujudnya apa Saya bersyukur Tapi Tetangga Orang-orang di luar sana Masih banyak yang Menderita juga Tidak ada bunyinya Maka saudari-saudara Hari ini kita diajak Untuk bersyukur Berterima kasih Sama Tuhan Atas segala Pengalaman Atas segala Berkat Rejeki Kesehatan Yang Kita terima Dan yang menarik Adalah Saya Ini Tadi pagi Dengerin Salah satu Homili Dia mengatakan Apa bedanya Persembahan Orang-orang Katolik Dan orang Kristen Apa bedanya Persembahan Orang-orang Katolik Dan orang-orang Kristen Lalu diterangkan Kalau orang Katolik Itu persembahannya Bersama-sama Tapi kalau orang Kristen Itu kan Katanya ya Maju ke depan Lalu Mempersembahkan Orang Per orang Kalau kita kan Ngerja Katolik Tantongnya Lewat gitu kan Yaudah Kolekturnya Satu keluarga Dan ternyata Lagu-lagunya Juga berpengaruh Lagu-lagu Katolik Lagu-lagu Persembahan Menggunakan Kata Kami Kami Ada lagu Persembahan Apa? Kami Unjukkan Kami Sembahkan Nah itu kan Yaudah Kami aja Romo Yaudah Bersama-sama Romo Ini satu Keluarga Romo Tapi kalau Kristen Di gereja Kristen Mungkin Lagunya Bukan pakai kata Kami Pakai kata Aku Jadi aku Aku mempersembahkan Sebagai wujud Syukur Dan itu Luar biasa Bukan soal Apa-apa Tetapi ini Bahwa Bersyukur Itu Dilaksanakan Secara Pribadi Dilaksanakan Masing-masing kita Semua punya Wujud Syukurnya Punya berkatnya Masing-masing Maka kita Mewujudkan Wujud Syukur itu Dengan berbagai Macam hal Sedari Sedara Daripada saya Ngoceh Kelamaan Saya Mau Ajak Satu Lagu Persembahan Ini lagu Ini lagu Rohani Jadi pakai Kata Aku Biar kita Semakin sadar Saya panggil Teman saya dulu Untuk Nemani Nyanyi Ini lagunya Gampang Ada Tekstnya Kayaknya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanku Sepanjang Sepanjang Hidupku Sekali lagi Baiknya Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanku Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur Bagimu Maka saudari-saudara Kita berterima kasih Kepada Yesus Atau segala apapun Bentuk berkat Yang Tuhan berikan Kita hendeng sejenak Kita resapkan Sabda Tuhan